Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita sebelum kiamat terjadi Islam ini akan zohir di seluruh dunia Islam ini akan tegak di seluruh dunia dan tegaknya Islam di seluruh dunia ditandai dengan terbebasnya bumi Palestina dan bumi Syam dari kezoliman kaum kufar kaum musyrikin di muka bumi karena di saat itu tidak ada kekuatan lagi dimiliki oleh kaum kafirin kaum musyrikin bahkan munafikin panji Islam berkibar seluruh dunia dan saat itulah umat Islam akan merasakan angin kemerdekaan di bumi Palestina nah maka kata Rasulullah SAW terbebasnya bumi Palestina oleh pasukan yang terbaik di muka bumi adalah tanda kiamat telah dekat kepada kita dan siapakah pelaku-pelaku kebangkitan Islam nah ini Bapak Ibu yang disebutkan Rasulullah SAW akan ada tiga pasukan besar dunia yang menjadi pasukan terbaik di muka bumi imannya di muka bumi tidak ada yang mengalahkan iman mereka di muka bumi mereka lah yang Allah SAW menjanjikan surga yaitu tiga pasukan besar yang mereka akan berjuang bersama Nabi Isa di bawah pimpinan Imam Mahdi siapa mereka? bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak-Ibu? Sehat ya? Ada yang kurang? Ada yang kurang ya? Ya. Saya hadir pada kesempatan kali ini membawa penguatan atas apa yang menjadi pilot project dari sebuah NGO yang bermarkaskan memang di pekan baru ini. Ya, Provinsi Riau. Namun yayasan ini insya Allah bergerak secara global, internasional. Yaitu yayasan sahabat Latah Zan Peduli. Di sini ada Ust. Doni, Ust. Razmi ya, pimpinannya. Dan rekan-rekan sekalian yang misi utamanya kali ini adalah memberikan kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita Palestina. Karena ini juga merupakan bagian dari perjuangan akhir jaman. Tanda hari kiamat telah dekat adalah apabila panji Allah dan Rasulnya, panji Islam, itu tegak di bumi Palestina. Di bumi para Nabi dan Rasul. Tepatnya di Baitul Maqdis. dan itu tidak akan terjadi melainkan Islam sudah zohir di seluruh dunia. Dan apabila itu terjadi, maka kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang kepala kita dengan punda kita. Ini kata Rasulullah s.a.w. kepada Abdullah bin Hawalah al-Azni. Namun, Rasulullah s.a.w. memberikan isyarat kepada kita, sebelum kiamat terjadi, Islam ini akan zohir di seluruh dunia. Islam ini akan tegak di seluruh dunia. Dan tegaknya Islam di seluruh dunia ditandai dengan terbebasnya bumi Palestina dan bumi Syam dari kezoliman kaum kufar, kaum musyrikin di muka bumi. Karena di saat itu tidak ada kekuatan lagi dimiliki oleh kaum kafirin, kaum musyrikin, bahkan munafikin. Panji Islam berkibar seluruh dunia dan saat itulah umat Islam akan merasakan angin kemerdekaan di bumi Palestina. Nah, maka kata Rasulullah s.a.w. terbebasnya bumi Palestina oleh pasukan yang terbaik di muka bumi adalah tanda kiamat telah dekat kepada kita. Nah, maka kami tetap membawa misi pembebasan bumi Palestina dan donasi untuk masyarakat muslim Palestina demi menyongsong kebangkitan. Dan siapakah pelaku-pelaku kebangkitan Islam? Nah, ini Bapak Ibu yang disebutkan Rasulullah s.a.w. akan ada tiga pasukan besar dunia yang menjadi pasukan terbaik di muka bumi imannya di muka bumi. Tidak ada yang mengalahkan iman mereka di muka bumi. Mereka lah yang Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga yaitu tiga pasukan besar yang mereka akan berjuang bersama Nabi Isa di bawah pimpinan Imam Mahdi. Siapa mereka? Yang pertama Ahlu Syam. Ahlu Syam ini artinya mereka yang berasal dari bumi Syam. Syam ini maksud saya adalah Palestina dan Suriah. Karena Libanon dikuasai Syiah. Kemudian Jordan Jordania sekarang menjadi underbownya Inggris. Betul apapun demikian Jordan dan Palestina dihitungnya sama. karena orang-orang Jordan pada dasarnya adalah para pengungsi Palestina yang hijrah ke Jordan. Ya namun mereka melemah di sana karena kekuasaan dominasi dari Inggris sampai hari ini. Intinya pasukan dari Syam ini adalah Palestina dan Suriah. Itu Ahlu Syam. Yang kedua Ashab para pembawa panji hitam dan ini bergerak dari bumi hurosan dan ini pasukan yang tidak akan pernah terkalahkan. Rasulullah menyatakan akan keluar dari bumi hurosan pada pembawa panji hitam yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Baikkan Bapak Ibu saking luar biasanya karisma panji hitam ini jangankan pasukannya baru benderanya saja ditakuti orang lihat benderanya takut maka ada bendera diturunin betul apalagi nanti kalau dibawa berjuang wah lebih takut lagi mereka baru dipasang di depan rumah aja udah diambil diturunin apalagi kalau nanti pasukannya datang tidak tidak ada satu pun kekuatan tentara negara di muka bumi yang bisa mengalahkan mereka mereka tidak terkalahkan sampai mereka menancapkan panji hitam itu di bumi ilia apa ilia al-akso palestina yang ketiga pasukan ta'ifah mansurah siapa ta'ifah mansurah ini bapak ibu ta'ifah kita atum minal muslimin sekelintir orang dari umat islam jadi jumlah mereka tidak banyak sedikit mansurah mereka ditolong Allah kenapa disebut mansurah ditolong Allah karena mereka berada di negara betapapun mereka mayoritas tapi pemimpin mereka zolim pemimpin mereka kejam sehingga mereka menolak untuk mentaati pemimpin tadi dan mereka ditolong Allah dalam perjuangkan agama islam keyakinan saya ta'ifah mansurah ini adalah satunya Indonesia maksudnya dari Melayu betul gak dari Melayu kita lihat bapak ibu sekalian ini ada ini ada satu hadis saya tidak mengatakan hadis ini Rasulullah menyebutkan Indonesia tidak tapi saya yakin betapapun demikian saya yakin betapapun demikian kita punya kesempatan untuk menjadi pasukan itu bapak ibu kita lihat ini hadis di dalam sahih muslim yang saya temukan di dalam kitab sahih muslim sarah syah anawawi anna sahuban hadasahu bawah sahuban berserita anna hu bawah sahuban samia mendengar Rasulullah sallallahu sallam bersabda sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan untukku bumi ini sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia kita mengenal di sebelah barat ada maroko di timur ada merauke betul di barat ada maroko afrika di timur ada merauke siapa yang memberikan nama ini umat islam ini bukti umat islam menguasai dunia dari timur hingga ke barat apalagi Indonesia nama-nama pulau Indonesia itu dari bahasa aram ketika datang penjajah belada dan inggris diganti oleh mereka sumatra itu bahasa arab ashamatiroh syamatiroh syamtiroh artinya mahkota karena memang sumatra ini menjadi mahkota bagi Indonesia diibaratkan nusantara ini sebuah seorang raja maka sumatra ada pada posisi mahkota maka diberi nama syamatiroh sumat sumatra kalau riau dari bahasa apa hello bapak ibu masih ada bapak ibu mau masuk surga tidak kompak yang jawab sebagian berarti cuma sebagian yang mau masuk surga lanjut bapak ibu ini kayak ngelompas begini ini bapak ibu baik kemudian ada makasar makasar tempat yang terpecah jawa sendiri sebetulnya bahasa arab jauh jauh itu tempat yang tinggi sehingga dingin jauh semua ulama dibagi tiga jabil gorbia jabil gusto jabil syarqiyah jawa barat jawa tengah jawa timur maluku dulu namanya jaziratul muluk raja-raja timur tengah mereka datang ke indonesia berakhir di nusandin jaziratul muluk kan di sana tempatnya indah untuk beristirahat maka banyak raja-raja arab yang mereka para pembesar umat islam dulu tinggal di sana datang portugis di jajah diganti namanya menjadi maluku papua-nugini dulu namanya biladun nurul islami bapak ibu buka sejarahnya sesungguhnya di papua-nugini dulu itu adalah tempatnya para ulama berda'wah muslim itu tapi apa yang terjadi datang portugis habis umat islam dibantai dibawalah orang-orang dari suku aborigin yang datang dari australia asli hijrah ke sana jadilah kulit hitam seperti sekarang padahal dulunya adalah umat islam yang berda'wah dan berkuasa di sana rasulullah selesai mengatakan begitu bahwa Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat marokok di barat merokeh di timur dan Allah memberikan kepada aku dua pusaka Allah memberikan dua pusaka padaku pusaka merah dan pusaka putih rasulullah dalam hadis ini menyebutkan merah putih apakah ini Indonesia tidak rasulullah tidak menyebutkan Indonesia sekali lagi bapak ibu saya tidak mengatakan Indonesia dan rasulullah tidak mengatakan Indonesia dan sesungguhnya umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia artinya marokok dan merokeh akan kembali dikuasai umat Islam rasulullah menyebutkan itu setelah rasulullah menyebutkan dua pusaka merah putih pertanyaannya apakah merah putih ini Indonesia Indonesia bukan bapak ibu yakin saya tidak bermaksud menyampaikan sesuatu tidak saya tidak wujud dengan hal seperti tidak tapi ini kesaksian saat itu ini 2017 kami salat sebut di sini bapak ibu mesin kibli ini mesin dilakso yang rasulullah sebutkan ilia nah kata rasulullah sallallam apabila panji hitam berkibar di sini di area ini ini mesin dilakso maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dan punda kalian di mesin dilakso ini ada banyak beberapa mesin ada dom of drug ini disebut mesin dom of drug karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki rasulullah ketika miraj batunya masih ada atau disebut kubatul sahara karena kubatnya berwarna kuning ini emas luar biasa indahnya dari dalam ukirannya luar biasa indah ini mesin kibli disebut mesin kibli karena di mesin inilah kaum muslimin sholat berjamah pertama kali menghadap ke kiblat kaabah tadi ini adalah kiblat pertama ketika sholat diwajibkan di peristiwa sholmi ranz kiblat kita ke sini para sahabat rasulullah dan para sahabat sholatnya ke sini orang yang ada di sini mereka di dalam sholatnya kemana saja bro kamu kemana saya ke sana ke belakang boleh itu sholat berbelakang belakangan begini kalau berada di dalam mesidil aqsa lalu turun surat al-baqarah 144 semuanya menghadap ke kaabah kaabah ada di bawah nah mesid yang pertama digunakan untuk sholat pertama menghadap ke kaabah dalam mesid ini mesid dinamakan mesid kibli semua ini adalah areal masjidil aqsa di mesid ini kami sholat subuh berjamah ternyata ini bapak ibu yang di samping saya beliau adalah Syekh Ali Yaqubal Abasi beliau ketua Robitoh ulama palestin atau ketua MUI nya palestina beliau pernah saya tanya tanggapan beliau tentang hadis ini bagaimana tanggapan anda wahai seh tentang hadis ini apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia benera kami merah putih seh saya berkata begitu beliau mengelus bundak saya dimana kenapa bicara begitu tapi dalam ceramah beliau kita undang beliau ke Indonesia di Bandung Jawa Barat di moment konferensi Asia Afrika di Savoy Homan tempat dulu dilaksanakannya konferensi Asia Afrika kita undang negara-negara timur tengah beliau kami undang sebagai keynote speaker sebagai pembicara pembuka dalam seminar internasional pembebasan Mesidil Aqsa dan Palestina memperjuangkan keberdekaan Palestina jawaban beliau kepada saya sama dengan jawaban beliau ini ini adalah imam salah satu dari empat imam besar Mesidil Aqsa Dr. Yusuf Abu Sunay setelah solat asar kami diundang untuk datang ke pesantren beliau kami ada audiensi dari beliau setelah itu kami bertanya langsung saya bertanya langsung pada beliau yang ketiga Dr. Solat berjamah terawih di Mesin Joko Karyan 2016 bulan termada mereka semua kita tanya pandangan mereka mereka beliau-beliau ini tentang hadis merah putih apakah ada kaitannya dengan Indonesia jawabannya apa Bapak Ibu ini jawabannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian hey Indonesia Allahuakbar ini yang mereka yakin ya Bapak Ibu makanya mereka setiap kali Agustusan mereka merayakan kemerdekaan uteri ini yang mereka lakukan selamat menikmati selamat menikmati kita bertanya pada mereka kenapa bendera kami yang kalian kibarkan lebih dulu ini Palestina negara kalian kenapa bukan bendera kalian yang kalian kibarkan lebih dulu apa jawab mereka ya ikhwatan al-muslimin al-andonesia hey saudara-saudara ku muslim Indonesia ya dayna maglullah lasna bitahrir kami masih dijajah kami belum merdeka kapan kami merdeka kami akan merdeka jika kalian bangkit memimpin dunia di saat itu kami merdeka dengan seutuhnya Allahuakbar ini Bapak Ibu ini yang membuat kami terus berjuang Bapak Ibu kami tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan pada Bapak Ibu tidak semata-mata kami mengambil donasi kepedulian kita kepada Palestina bukan tapi kami ingin mengingatkan ini adalah harapan umat Islam Palestina bahwa mereka sedang berharap dari negara-negara yang ada di dunia Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam artinya Nusantara bukan hanya Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Indonesia Patani, Moro, Asia Tenggara belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam dan itu tidak lama lagi insyaAllah semuanya sepakat berada di bawah kepemimpinan Indonesia kami dalam seminar seperti itu ini yang membuat kami bersemangat maka kami tidak mau membuat para mba Allah lupa kami terus mengingatkan kami keliling Indonesia kami sampaikan ini amanah yang mereka percayakan Bapak Ibu berhormati Allah ini yang ditegaskan oleh saya Ali Akbar Abasi dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam Allahu Akbar ini Bapak Ibu makanya kami hadir untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu para saudara kami di Indonesia jangan lupa kita punya hutang budi kepada Palestina dan ini amanah yang Allah pikulkan pada kita ketika Indonesia merdeka Pak siapa yang membiayai diantara mereka yang membiayai selain daripada habaib kita selain daripada orang-orang kaya di Indonesia Palestina membela Indonesia dengan membantu lewat dana ada seorang pengusaha kaya raya di Palestina Syekh Ali Tahir beliau kosongkan uangnya di bank untuk membiayai kemerdekaan Indonesia Allah sekarang Palestina belum merdeka kita punya hutang budi sama mereka siap Bapak Ibu memerdekakan Palestina siap berkorban nyawa dan harta untuk membela Palestina ingat Rasulullah bersabda sebaik-baik manusia di akhir zaman sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di buka bumi di hari terjadinya malah makubro orang-orang yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim Nabi Allah Palestina mereka bukan hanya hijrah tapi mereka juga berjuang untuk mertegaknya kalimah tawhid di bumi para Nabi dan Rasul maka ini tekad kita Bapak Ibu sudah menjadi kesepakatan Aksu Working Group dan juga beberapa NGO di dunia bahwa kita Indonesia siap memimpin pembebasan Palestina dan masjid Aksu itulah yang membuat mereka mengibarkan bendera kita pertama kali sebelum bendera mereka mereka kibarkan orang Yahudi ternyata jauh lebih paham lebih dulu daripada kita tentang hadis-hadis ini mereka faham bukan mereka mereka tidak tahu mereka tahu dan mereka yakin dengan hadis ini maka apa yang mereka lakukan perangi Indonesia dan hancurkan dunia kuasai Palestina maka ini yang terjadi Bapak Ibu jembatan mata kami sendiri mereka membantai saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina Bapak Ibu berimati Allah penderitaan ini telah terjadi sejak 1948 sampai hari ini betapa mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina ini salah satu dokumentasi yang saya simpan di laptop saya betapa umat Islam Palestina telah menderita lama dibantai oleh kebiadaban Israel dan ini yang saya khawatirkan terjadi di bumi kita Indonesia Allah 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 bukan hanya orang-orang bangsa Palestina dan bangsa Arab saja tapi permasalahan bersama umat Islam dimana pun mereka berada di perangkat bumi utara timbul serata dan juga malam besok yang Bapak Ibu saksikan ini terjadi dalam beratang waktu 2006 2008 sampai 2010 yang mempercayai dari kelihatan Allah s.w.t serta dijadikan adik hati Nabi Allah dia si hati ni lalik tatla kolesionis akan ternuh lain batu yang unikan berantangan di balai di utir timita begitu masjid musuh yang akan mereka rumohkan wahai umat Islam balkitlah kalian semutlah tiba-tiba sahabnya untuk berpihak kemudian berang-berang al-kut al-absa al-absa selamat ahlim selamat dengan diri selamat hari selamat menikmati ketika Terima kasih Terima kasih Di depan mata kami sendiri kami menyaksikan bagian pembantaian itu terjadi Bapak Ibu Saya tidak bisa membantu mereka Betapapun itu terjadi di depan mata kami Bapak Ibu Sebagai contoh ini terjadi di depan mata kami Ini saat kita berada di Al-Quds Perjalanan dari Yerusalem melalui Ramallah Seorang pemuda muslim palestin dibanti oleh tentara Yahudi Terima kasih Ini yang mereka lakukan dengan Sambia Target mereka adalah menghabiskan para pemuda dan para pemudi Contohnya ini adalah perserang pemudi yang mereka bantai juga Bapak Ini Israel Badi Jadi fitnah membawa pisau padahal tidak membawa pisau Jadi ini adalah fitnah yang mereka ada-adakan Setiap gadis-gadis Palestina yang terjebak di sekitar mereka Dikepung dituduh membawa pisau padahal tidak membawa pisau Lalu setiap tentara Israel ini mereka dibekali dengan pisau Lalu mereka ditunggu pisau itu dan mereka tendang Lalu dipotok itu buktinya pisaunya ada ketika itu diperlihatkan pada dunia Padahal pisau dari mereka Tujuannya apa? Kill the girls Bunuh para gadis agar tidak sampai menikah Sehingga Palestina mengalami pengurangan jumlah penduduk Bayangkan Bapak Ibu Kami mendengar teriakan ini dan mendengar jeritan ini dan tembakan senjata tadi Kami tidak bisa membuat apa-apa Saya sendiri dilarang oleh amir kami Ketua rombongan Ustaz turun kita semua kena Mereka sudah dijamin surga Ustaz Tapi kalau kita turun kita belum tentu sampai pada tujuan kami Kami biasa datang memberikan donasi dari Indonesia Misalnya tanggal 3 Maret nanti kami akan kembali berangkat Kami terhalang karena pandemi Mudah-mudahan 3 Maret ini tidak ada halangan kembali Kita akan pergi ke sana langsung Kita berikan langsung kepada mereka Bapak Ibu Saya tidak menitipkan pada siapapun Karena uang yang Bapak Ibu titipkan ini amanah Kami kirimkan langsung kepada mereka Nyawa kami teruhannya Insya Allah Karena itu yang kami inginkan Kami berjuang di jalan Allah Membuktikan komitmen kami Memmerdekakan bumi para nafidat rasul Dan ini yang terjadi Dia pun ditembak mati di hadapan Di hadapan kita Kita lihat hati tentara Israel menjatuhkan pisau Yang dibungkus dengan kain oleh mereka Lalu ditendang ke tengah-tengah itu Dipotoh sebar ke dunia Ini pisau Ini pisau Ini surabadi yang kami mendoakan beliau di dalam bus Semoga Allah menerimanya sebagai syair di jalan Allah Suhada Palestina Subhanallah Bapak Ibu Inilah salah satu proyek mereka menghabisi rakyat Palestina Dengan cara Ya ditembak mati seperti ini Nah ini orangnya Israibadi Subhanallah Insya Allah beliau sudah berada di surga Maksud saya di bawah ars Allah Karena orang-orang yang mati di jalan Allah tidak mati Mereka tetap Hidup dengan mendapatkan riski Begitu pula di Al-Quds Bapak Ibu ini terakhir kami perlihatkan Bagaimana kami Juga menyaksikan Kesuliman tentara Israel Kepada tentara Palestina Kepada kaum muslimin Palestina Bagaimana kami menerima kasih telah 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 men jalan yang biasa kami lalui ketika kami membawa jemaah ke sana Bapak Ibu kenapa kalian tidak pindah saja dari Palestine, kalian tidak akan dibantai kalian bisa hijrah ke negara Islam yang lain banyak negara Islam yang bisa menerima kalian tidak kalau kami pergi dari sini, lalu siapa yang mempertahankan ini bukankah Islam ini akan zohir, dan bukankah dari timur ini akan muncul para pasukan terbaik, tidak, kami akan bertahan di sini sampai kemenangan Islam terjadi, karena kami yakin negara yang terakhir yang akan Allah pilih, itu akan datang dari timur untuk membebaskan kami, betapapun kami harus menunggu dengan dibantai dengan berkorban nyawa, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian, inilah yang mengetuk mata hati kami, sekali lagi untuk mengingatkan para mahu sekalian, kita punya tugas besar, mewujudkan Indonesia untuk memimpin kebahagiaan Islam siap Bapak Ibu? siap mewujudkannya? takbir? bismillah 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 bismillah